Intro Hai, gimana kabarnya? Kali ini sepenggal kate kita akan bahas film berjudul Canary Black dan masih anget banget nih Film asal UK yang tayang pada tanggal 24 Oktober 2024 menunjukkan seorang agensi CIA wanita yang bijak dan tanpa sengaja ia diperas oleh teroris dimana ia terjebak untuk menghianati negaranya demi menyelamatkan nyawa orang tercinta Kira-kira langkah seperti apa yang harus diambilnya? Oke, gak usah lama-lama, mari kita gaskan Berlokasi di Jepang Dengan kehidupan yang ada, seorang wanita terjun dan menghabisi musuh tanpa suara Lanjut di dalam, mengancam petinggi di sana Wanita itu mau sebuah data yang ada di berangkas Tapi gak lama anak buah muncul dan petinggi kabur Namun, lihainya wanita ini bikin kaki petinggi kena tembak Pertarungan masih lanjut Dan karena file yang dicari sudah gak ada Terpaksa wanita itu mengikuti jejak petinggi Tapi jelasnya, langkah menemui petinggi bukan hal mudah Mengingat banyak anak buah yang menghadang Petinggi masih coba menjauh dengan semua serangan yang ada Namun, bela diri yang dipunya wanita bisa membawanya bertemu dengan petinggi Dan gak pakai basa-basi Perlawanan yang dilakukan bisa menumbangkan petinggi Dirasa kondisi sudah aman File yang dicari langsung diambilnya Dan ia meninggalkan lokasi dengan tenang Ke Kroasia F pulang dan langsung disambut suaminya Nah, F ini orang yang tadi ngehabisin petinggi kejahatan di Jepang Tapi, setelah sampai rumah, sikapnya jadi sangat hangat Dan mereka saling berbagi kebahagiaan Mengingat tempat pertama kali mereka bertemu Di jembatan itu, mereka membicarakan tentang liburan yang asik untuk weekend mendatang Dan pagi harinya, F mau berangkat Sempat dicegah sama suaminya karena masih mau menghabiskan waktu berdua Tapi paham kewajiban, F minta weekend nanti mereka berlibur bersama Sesampainya di kantor CIA Jarvis selaku atasan menyambut baik ke pulangan F Menuju ke ruangan lain F yang masih bingung tentang percintaan minta saran dari Jarvis Dan Jarvis sangat bangga dengan semua perubahan F Langsung mengadakan rapat tertutup Pembahasan kali itu mengulas tentang file yang didapat F dari Jepang Dari file milik Kenji atau petinggi jahat Jepang menunjukkan semua perusahaan ilegal yang dipunya Mulai dari pasokan senjata, pejabat bayaran alias tikus kantoran, sampai teroris yang dukung penuh kejahatan Dimana salah satu orang bernama Kali turut andil dalam kejahatan itu Kontrak yang ada sudah melewati batas pelanggaran dengan kematian banyak orang Bahkan Kali menembak mati dua agen dari Afrika Jarvis beranggapan itu bisa jadi kudeta besar yang melumpuhkan negara Dan waktu rapat berakhir F gak langsung pergi Ia mengamati data tentang Kali Dimana data menyebutkan jika Kali pengedar narkoba dan juga senjata Sesampainya di rumah, tetangga sebelah menyapa Cuma F enggan basa-basi dan mau menemui suaminya Tapi siapa sangka kondisi rumah malah berantakan F jadi bersiap dengan pisau yang ada di dapur, panggilan juga masuk Dimana penculik bilang suami F bisa ditukar dengan file yang diminta Menyebutkan nomor tahanan yang ada dan waktu yang diberikan cuma sembilan jam Dalam misi itu, penculik mau F gerak sendiri tanpa bantuan dari siapapun Dan kalau sudah pegang data yang diminta Tepat dini hari, wajib angkat dering telpon yang ada di suatu tempat Atau jika tidak, suami F akan mati Telepon ke Sornia, F minta peretasan telpon yang baru saja menghubunginya Sambil bersiap, F balik ke kantornya dan langsung cari kode yang diberikan dalam telpon Ada agensi IA yang menangkap pelaku dengan file penting F minta akses masuk dan lanjut ke lokasi yang dikirimkan Sornia Menjelajah tempat sampai dering telpon yang ada didapatnya dalam sebuah ruangan Di sana juga ada cincin suaminya dan panggilan diangkat Dari sana, penculik ngomong kalau F cukup mandiri dalam menangani kasus Cuma sayang, tepat di kakinya ada bom yang bisa meledak dan panggilan mati Akhirnya, F pakai akal untuk lihat bom yang dimaksud Yang ternyata itu cuma ranjau Dari sana langkah diambil Dan meledaknya ranjau bikin panik orang sekitar F nggak peduli dan meninggalkan tempat Pergi ke markas rahasia CIA Senjata dari luar langsung diamankan Di sana, F bertemu dengan agen Maxfield Yang merupakan agen dari nomor tahanan yang dicari sebelumnya Awalnya agen Maxfield nggak mau karena nggak ada izin Tapi F bilang kalau kasusnya ada hubungannya dengan Kali Teroris yang lagi diincar semua negara Dan berhasil masuk ke ruangan sendirian untuk mengintrogasi tahanan Memulai obrolan tentang kanji F akan bantu tahanan untuk keluar dan mendapatkan uang dengan syarat mau bekerja sama Mempertanyakan file Kanary Black Agen Maxfield sempat intrupsi Dan karena nggak ada jawaban Tanpa ampun, F mengunci tahanan dan cabut gigi tahanan Cuma file kosong Dan F jadi bahan kejaran para agen yang ada di markas rahasia Lihat file menghilang semua rintangan yang ada di depan F lawan sekuat tenaga Menjebak semua orang yang ada di sana Dimana semua agen mendapatkan peringatan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh F Dalam panggilan berlangsung Jarvis bilang F agen terbaik dengan misi yang selalu tuntas Unggul dalam semua hal Jarvis mengatakan jika F nggak pernah berhianat Tapi, wakil direktur menyebutkan File Kanary Black merupakan file penting yang bisa melumpuhkan dunia Dan F perlu dihabisi sebelum semuanya kacau File yang ada cukup membahayakan presiden sampai bawahannya Dan semua akan terkena imbas dari file itu Setelahnya, Jarvis diperlihatkan CCTV dari perbuatan F Dan obrolan itu membawa mereka untuk melacak suami F Yang mana F sedang mengamati seorang wanita dari jauh Dan dari pelacakan menyebutkan Ponsel suami F udah nggak aktif dan ada pengambilan uang dalam jumlah banyak Nggak cuma itu, ada juga pembelian penerbangan yang dipesan untuk dua orang atas nama Olga Miraf Atau nama samaran dari F Agen Maxfield beranggapan kalau F pasti kabur Panggilan masuk dari istri Jarvis Itu F Dia bilang kalau suaminya diculik dan penculik minta tebusan file Kanary Black Dia bersumpah kalau ia nggak berkhianat Dimana perempuan yang diamatinya tadi merupakan istri Jarvis F meyakinkan kalau ia nggak berbohong dan rumahnya berantakan Malam itu, mereka langsung mengeledah rumah F Tapi waktu dilihat, rumah F sangat bersih dan rapih Ketempat kelabing, F menatap seorang pria dan pria itu mendekatinya Masuk ke ruangan lain, F minta bantuan Ia mau cari informasi, minta daftar agen asing, pembunuh, sampai penjual informasi di kota itu Lanjut pergi ke rusun, F yang paham langsung siap dan melawan orang yang ada Perlawanan yang bermodalkan bela diri diakhiri dengan tembakan hening Ambil tas yang tersembunyi, panggilan yang ada menyebutkan F sangat ambisius Sampai mengambil uang dalam jumlah banyak Bener-bener muak dengan situasi yang ada F bilang nggak ada file di gigi tahanan Dan panggilan video menampilkan penyiksaan suami F Penculik nggak mau tahu Dan waktu yang tersisa cuma 4 jam aja Pakai laptopnya, F minta ketemu Jarvis Sambil mengamati sekitar di mobil, Jarvis langsung bersuara kalau semua sangat kacau Mulai dari rumah F yang aman, transaksi suami F di luar negeri, sampai pembelian tiket penerbangan Terlihat tidak seperti penculikan F kesal dan tanya tentang file Canary Black Dimana rupanya Canary Black merupakan file penting dan riskan tentang pemegang izin keamanan di pemerintahan Dan itu bisa jadi metode pemerasan Tapi mobil tiba-tiba muncul dan langsung menahan F Membawanya pergi Dalam perjalanan, agen Maxfield masih menekan untuk memberikan file yang ada Sampai akhirnya ada mobil lain yang muncul Mau coba menyelamatkan diri di markas Cuma mobil pertama dan kedua berhasil diledakan Akhirnya adu tembak terjadi di jalanan itu Dan dengan sengaja, Jarvis mendorong mobil lawan ke arah kereta Sampai mobil itu terjungkal Dalam momen kacau, F juga ngelawan Bebarengan dengan hentakan yang buat mobil mereka berguling Jarvis juga ikut dalam kekacauan F berusaha ngelolosin diri Dan tanpa baksa-basi, senjata diambilnya dan menghabisi semua lawan yang ada Jarvis yang terluka juga lihat aksi itu Dalam persembunyiannya, F berhasil melumpuhkan lawan Lewat perang dekat mengandalkan ketangkasan Menikamnya berkali-kali, F lihat itu tetangga pria Setelah tamat, ia memotretnya Dan menerima panggilan yang menyebutkan nama Ronning Wakil direktur yang melihat kekacauan akan menangani masalah dengan rekannya Dimana, dalam foto yang ada memperlihatkan tetangga pria F Dalam persembunyian penjahat, tetangga wanita gak terima lakinya mati Yang mana, F juga bertemu dengan pria di klub Dalam pertemuan itu, F cuma bisa kasih uang segepok karena uangnya hilang Dan sebagai gantinya, ia memberi tahu informasi penting untuk pria klub yang merupakan agen juga Pembahasan juga mengarah ke kali yang diperkirakan punya hutang ke Rusia Dan terus coba untuk berhianat Gak lupa, F tanya tentang tetangga pria yang disebut Ronning Tapi, ia mengenalnya sebagai Niklaus Dengan lengkap, pria klub itu memaparkan siapa Ronning Yang hidup tanpa identitas asli Jadi, di daftar CIA itu gak ada Dan pastinya keamanan diri lebih terjamin Memberikan pesanan F, mereka juga berpisah Di badan keamanan nasional, wakil direktur bertemu dengan Brenzhoff Ia merupakan pemimpin dari badan keamanan nasional Dalam pertemuan itu, Brenzhoff gak memberi ampun atas kekacauan yang ada Dan ia minta, jika F ketemu, Brenzhoff mau ketemu F yang pertama kalinya Anyways, kalian ngeh gak sih kalau Brenzhoff ini sebenarnya penjahat? Tapi, manipulatif dan jabatan yang dipunya bisa mempengaruhi kehidupan Dan itu luar biasa Ke sebuah hotel, F pesan kamar Dengan identitas palsunya yang dibuat dari pria klub Yang mana dalam koper itu juga berisikan senjata lengkap Tanpa istirahat, F langsung bergerak dengan tas gendongnya Berada di ketinggian dan membobol sebuah kamar F berhasil menyusup ke kamar wakil direktur Gak pake lama, pas wakil direktur masuk ke kamar Topeng peredam suara dikenakan dan langsung mengikatnya Mengeluarkan laptop wakil direktur F cuma mau password untuk file kanari black Cuma, F gak punya waktu lama Dan melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan file itu Dengan cara halus yang mengancam nyawa Akhirnya, ia berhasil mendapatkan password Tapi sayangnya, akses file kanari black Cuma bisa dilakukan di peneladen aman Gak pake lama, minta bantuan ke Sornia untuk melacak tempat Setelah tahu tempat bernama PLK Teknologis F minta bantuan denah dari akses yang dipunya Jarvis Ketemu Sornia dengan drone buatannya F bilang hanya butuh waktu 10 menit di dalam sana Perlengkapan digunakan dan informasi tentang lokasi sudah dikirim Jarvis Drone dinyalakan dan penyeberangan itu cukup lancar Ngejar waktu, F lari menuju ruang peneladen keamanan Dengan kartu wakil direktur Bebarengan dengan wakil direktur F berhasil masuk ke dalam ruangan peneladen aman Mengambil data lewat izin akses wakil direktur Asisten yang mendapatkan telpon mengenai akses wakil direktur Akhirnya menemukan wakil direktur yang terikat Karena tahu itu tindakan F Asisten minta semua akses dibatalkan dari ruang kontrol Penguncian ruangan juga dilakukan Bebarengan dengan data yang berhasil dikopi 100% Lihat situasi kondisi, F mengubah rencana untuk penerbangan drone waktu itu juga Minta diarahkan ke gedung timur lantai 34 Terjebak dari dua sisi, F memutuskan untuk meledakan apar Dan buat ruangan jadi gak jelas Melewatinya dengan mudah Tembakan bertubi-tubi itu Meretakan kaca gedung dan berhasil diterujangnya Cuma sayang Pegawai yang ada melumpuhkan drone milik Sorina Karena gak bisa dikendalikan lagi Itu bikin kesilakan terjadi Dan pria yang melintas Mau menolongnya Tapi F mengambil kendaraan itu Lalu minta ketemu di tempat awal Mengecek isi file Canary Black Yang merupakan virus pelumpuhan dunia Terhadap akses internet sampai digital Di setiap negara Tanpa berpengaruh ke negara sendiri Minta penonaktifan virus itu Tapi udah gak ada waktu Dan pakai ponsel Sornia F minta Jarvis melacak ponsel itu Pergi dengan kecepatan penuh Kendali yang bercampur emosi Membawanya dalam kecelakaan Akhirnya F lanjut lari Karena mobil rusak Tapi sayangnya Dering telpon udah mati Dan gak lama Kejutan setrum buat F gak berdaya Kekacauan yang dibuat F Sungguh menggemparkan dunia Dimana File Canary Black Sudah dipegang sama Bresnov Yang juga merupakan penjahat Melakukan siaran langsung Yang bisa dilihat semua orang Dari berbagai negara Dalam rapat besar berisikan Banyak negara itu Siaran Bresnov berhasil Mematikan akses yang ada di Singapura Dan minta semua negara Turun tangan untuk mengumpulkan dana Selama satu jam ke depan Pemerasan dan perang dunia ketiga Dirasakan wakil direktur Yang dirasa bisa jadi kudeta Sampai perang saudara Dimana Seorang diri Jarvis datang ke lokasi Dan langsung membabat penjaga Dengan mudah Menyusuri tempat Sayangnya Ia tertangkap Lihat dalang dari semuanya Adalah Bresnov Yang merupakan pemimpin Dari badan keamanan nasional Kekecewaan jelas ada Tapi yang terpenting Adalah nyawa F Yang mana Perang dingin menggunakan digital itu Gak perlu tenaga Dan tanpa waktu lama Tembakan itu Menamatkan Jarvis Menghukum F Atas kecerobohannya Bresnov Sudah punya kuasa Akan dunia Dari kebodohan F Bebarengan dengan Dikeluarkannya suami F F minta maaf Karena terlambat Dan upaya pelumpuhan terjadi Dimana Dalam rapat besar Yang dihadiri Petinggi dari berbagai dunia Jadi kacau Karena pemerasan itu Dikala Uang masuk cukup kencang Panggilan dari presiden Masuk Dan selaku ketua BKN Si mulut manis ini Bresnov Bilang Ia akan menangkap pelakunya Tetangga wanita mau Membalaskan kematian pasangannya Dengan tangkas Suami F bisa ngelawan Pergulatan itu terjadi Dan suami F terlihat ahli Dari sana F baru tahu Kalau suaminya bukan orang biasa Langsung mengancam Dan bertanya Siapa suami sebenarnya Orang yang dicintainya selama ini Ternyata penghianat Yang merupakan Kali Semua agen menyerbunya Termasuk dengan F Kekecewaan Kekecewaan akan kebohongan Jelas terpancar F minta suaminya Mematikan jaringan listrik Sementara dia Ke ruangan Bresnov Dimana Para pemimpin negara Berusaha Untuk menyelamatkan Negaranya dari bencana Dan waktu Terus berjalan Uang masuk Dengan mudah Ke kantor Waktu melakukan Pelacakan siaran Pengancaman itu Bawahannya Juga lihat Jarvis Mengakses gedung PLK teknologis Dan sekarang Ponselnya mati Dengan posisi terakhir Tapi dalam langkahnya F gak sengaja Lihat Jarvis Yang udah gak bernyawa Pasti Sebagai orang terpercaya Yang dianggap keluarga Oleh F Dia sangat sedih Cuma Keselamatan banyak orang Menjadi misi utamanya Jaringan listrik Berhasil dipadamkan Dan F Mengamati sekitar Dari atas Letusan yang ada Juga buat F Ikut beraksi Dan letusan itu Pastinya menghabisi Banyak nyawa Keahlian yang dipunya F Bisa diandalkan Bebarengan dengan Agen Maxfield Dan yang lain Mereka bergerak Ke lokasi terakhir Dimana ponsel Jarvis Masih nyala Pelarian dan pengejaran Yang terus berjalan itu Membawa mereka Kedalam sebuah bar Mengambil serangan Dan terus mengejar Anak buah Brantsov Berhasil ketembak Dan minta tolong Tapi Brasnov gak peduli Dan minta File segera diinstal Dalam pelumpuhan itu Brasnov berusaha sembunyi Yang langsung dibabat Dengan kemampuan bela diri Dari F Tujuan F Cuma satu Mau mengegalkan Instalasi yang ada Di laptop Tapi Brasnov menyerang Dan mau gak mau Mereka harus bertarung dulu Sampai terlempar Ke lantai bawah Data yang ada Juga sudah proses unggah F Mau ditikam Cuma Pemeran utama gak mungkin mati dong Brantsov yang tamat Dan dengan tertatih F Naik untuk mengegalkan misi Angka mendekati 100% Dan koneksi Berhasil dibatalkan Lega karena pengorbanan Dan hilangnya nyawa terbayarkan Kedatangan suaminya Suami minta Mereka memulai cinta Tanpa rahasia Kekacauan yang terjadi Kekacauan yang terjadi Karena ada rahasia Di antara mereka Soal cinta Suami ngaku Ia sangat tulus Dan ingin mengulang semuanya Untuk lebih baik Tapi untungnya F pakai otak Dan melepaskan Cincin perkawinan mereka Gak ada kesempatan lagi Untuk kebusukan Yang dibangun Dalam cinta Dan Para agen masuk Kematian Bresnov terlihat Kaburnya suami Kedalam sungai Dan penangkapan F berakhir Di dalam penjara Yang mana Wakil direktur Masih gak terima Dengan perbuatan brutal F yang merusak tangannya Termasuk dengan Kematian banyak orang penting Mengumpat banyak Kata-kata kasar Yang bikin F kesal Wakil direktur Gak lihat Gimana perjuangan F untuk Membatalkan misi Dan tanpa suara F ngelawan Seorang wanita Juga masuk Dengan panggilan Masuk dari presiden Wanita yang merupakan Pementing dari negara Mengapresiasi F Dikenal dengan Nama Elizabeth Ia menawarkan Pekerjaan Dengan kemampuan Terbaik Untuk melawan Kejahatan Dan menurutnya Kemampuan F Bisa diandalkan Mengingat Kekacauan besar Yang terjadi Dan cukup Menghebohkan dunia Membangun MC6 Untuk misi Paling kritis Dengan skala Ancaman yang tinggi F Unjuk kemampuannya Dan ia Bisa keluar Dari tahanan Elizabeth beranggapan F sangat berguna Untuk penyelamatan dunia Dan melintasi Jembatan tempat Pertama kali Bertemu dengan suaminya F lihat Ada cincin di sana Dan ia Mengambilnya Lalu pergi Untuk selanjutnya Gak tahu Sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih Sudah menonton Bye-bye Salam sepenggara Sampai jumpa